Halo guys, pernahkah kalian berpikir bahwa aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, dan sejenisnya ternyata membuat generasi jaman sekarang menjadi kurang kritis? Mari kita sama-sama akan membahas sisi gelap dari media sosial. Perkembangan media sosial di jaman sekarang sungguh sangat mempermudah hidup kita. Nah, apapun yang kita perlukan kita tinggal mencarinya di handphone kita. Nah, misalnya nih kita mau cari tips tentang perawatan muka, skincare yang aman, kita tinggal cari baik di TikTok maupun di Instagram. Atau kita mau mencari tentang fashion yang up to date, kita bisa juga melihat dari vlogger-vlogger terkenal. Bahkan mungkin tentang ilmu-ilmu gadget, aplikasi yang terbaru, mungkin aplikasi tentang editing video, kita nggak perlu lagi belajar di seminar atau apapun. Kita tinggal cari ada tips-tips yang mudah dan juga singkat. Dan belum lagi tips-tips lainnya, tips kesehatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ilmu yang hanya di permukaan, seperti gunung es yang hanya lihat di atasnya saja, tapi sebenarnya bawahnya itu nggak tahu ilmu dasarnya. Nah, sebagai contoh, ketika kita belajar tentang tips kecantikan atau skincare, tentu ketika kita melihat semua video-video sebagai contoh dokter Richard Lee, tentu kita dapat belajar banyak ya, wah ini ternyata ada makeup-makeup yang berbahaya, wah ini loh makeup yang sangat aman, ini loh kandungan ini yang penting. Tapi apakah otomatis membuat kita menjadi ahli di dalam skincare? Tentu tidak, kita harus sekolah kedokteran. Contohnya seperti dokter Richard Lee, dia harus belajar, dia harus riset, maka dia bisa membuat video-video itu. Sekalipun kita belajar banyak dari tips-tips yang kita telah tonton atau kita baca di media sosial, tidak membuat kita menjadi ahli. Karena tentu saja tips yang diberikan itu ya hanya seputar konten atau produk yang diulas, bukan ilmu dasarnya. Yang disayangkan adalah, dari sekian banyak orang-orang yang memberikan tips dan trik di media sosial, ada orang-orang yang ikut-ikutan memberikan tips dan trik, tapi sebenarnya mereka nggak mengerti secara kaida keilmuan. Mereka mungkin mendapatkan info dari searching Google, atau mungkin sebenarnya mereka nggak expert di bidang itu. Tapi karena mungkin lagi ngetrend, lagi viral, ikut-ikutan mengkomentari atau ikut-ikutan memberikan tips. Nah, inilah yang membahayakan ya. Nah, kita bisa lihat contohnya kayak misalnya ada tips atau tentang saran gitu ya, tentang ilmu politik atau mungkin ilmu ekonomi dan juga ilmu-ilmu yang lain. Tapi kita mungkin yang mengerti, kita bisa langsung skip bahwa, ah ini mah orang-orang yang ikut-ikutan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak mengerti? Dan masalahnya adalah, media sosial itu terkadang memberikan exposure dan juga spotlight kepada orang-orang yang salah. Ya, kita tahu ya kinerja media sosial ya, semakin orang itu viral atau semakin orang itu trending, maka semakin direkomendasikan. Nah, bayangkan kalau seandainya nih, orang-orang yang trending atau orang-orang yang viral ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak akupeten, tapi jadi tiba-tiba menjadi influencer. Tentu hal ini sangat berbahaya, bukan? Tapi kalau dilihat dari orang-orang yang tiba-tiba menjadi trending ini, tentu bukan sepenuhnya salah mereka juga. Memang dari gaya penyampaian, turut juga membuat orang-orang semakin tertarik untuk penontonnya. Nah, memang harus disadari juga sih, kadang-kadang orang-orang yang ahli dalam bidangnya justru sepi dari penonton. Karena apa? Karena memang gaya penyampaiannya yang membosankan. Nah, dari awal sudah saya singgung tentang fakta dan masalah tentang media sosial belakangan ini. Nah, kita akan sama-sama akan membahas bahwa tanpa kita sadari, media sosial membuat kita terjebak dalam 4 fenomena. Fenomena yang pertama adalah the death of expertise, di mana orang hanya percaya pada berita yang mereka sukai. Fenomena yang kedua adalah false expertise, di mana banyak orang mengklaim lebih paham daripada ahlinya. Fenomena yang ketiga adalah post-truth society, di mana masyarakat mudah disusupi oleh hoaks dan konspirasi. Dan fenomena yang keempat adalah government control knowledge, di mana penguasa punya otoritas untuk menentukan sebuah kebenaran. Nah, kita lihat ya ada 4 fenomena yang tanpa disadari telah terjadi di masyarakat karena media sosial ini. Ada sebuah joke yang mengatakan bahwa di zaman yang maju sekarang ini, kita tidak tahu apakah kita masih bisa percaya dengan orang-orang terdekat kita. Karena informasi yang begitu melimpa ruah, yang membuat kita itu sebenarnya dapat mengakses dengan cepat, di manapun dan kapanpun informasi-informasi yang kita butuhkan. Bahkan mungkin ketika kita sedang antri, kita dengan mudah mengakses informasi-informasi yang kita ingin baca. Informasi yang ada itu seakan-akan seperti kacang goreng yang gampang, murah, bahkan gratis untuk diakses. Sehingga manusia pada zaman sekarang terjebak di dalam fenomena, di mana mereka percaya bahwa informasi dan juga berita yang disajikan di media sosial itu adalah benar dan valid. Nah, ini bahaya ya. Membahayakannya kenapa? Apalagi di Indonesia, itu menurut data dari survei Mavindo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu kebanyakan malas untuk melakukan mengecek ulan berita-berita yang didengarnya. Bahkan lebih parahnya lagi, Indonesia itu dikabarkan bahwa sedang mengalami darurat membaca. Nah, bahayanya apa? Ya, gampang terkena berita hoax. Gampang percaya bahwa setiap berita yang mereka dengar itu adalah benar. Dan kalau berita itu adalah ternyata hoax dan dianggap benar, nah inilah bahayanya. Termakan berita hoax. Nah, ini belum lagi isu-isu tentang filter bubble ya. Di mana di media sosial itu ada sebuah algoritma yang mengatakan bahwa ketika seseorang menyukai topik-topik tertentu, maka algoritma di dalam media sosial itu menyesuaikan, menampilkan topik-topik yang berhubungan dengan apa yang disukai dari pengguna media sosial itu. Sebagai contoh misalnya, pengguna itu suka berita tentang seorang artis yang bernisial A gitu ya. Maka, info-info tentang artis bernisial A ini akan muncul di dalam feed ataupun explore dari pengguna media sosial ini. Atau mungkin misalnya tentang suka isu-isu politik gitu ya, maka akan muncul yang berhubungan. Misalnya tentang Presiden Jokowi melakukan kontroversial gitu ya, wah itu akan muncul. Berita-berita yang berhubungan. Akibatnya apa? Berita yang sebenarnya yang benar justru tersingkirkan. Karena apa filter bubble ini ya? Jadi misalnya seseorang suka tentang berita hoax, yang muncul itu aja beritanya. Padahal berita yang sesungguhnya bukan itu. Nah, tapi ada orang-orang yang sengaja karena membenci, itu yang muncul. Nah, ini yang membahayakan. Menurut Dewi Sari, seorang Direktur Operasional Masyarakat Antifinah Indonesia, atau singkatannya Wang Findo tadi itu ya, mengatakan bahwa jumlah hoax pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Jumlahnya mencapai 2.200 konten. Naik 1.221 konten dari tahun 2019. Ini baru 2020 ya. Belum nih survei tahun 2021. Mungkin bisa naik ribuan kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, 2021 ini nggak tahu berapa ya. Nanti kalau ada diinfokan ya di kolom komentar. Kalau kalian masih ingat beberapa bulan yang lalu, ada isu-isu yang beredar di masyarakat Indonesia, yaitu tentang COVID-19 adalah hasil rekayasa. Nah, ada seseorang yang di bawah wancaranya mengatakan seperti ini ya, Aku juga percaya kalau pandemik ini buatan. Soalnya banyak banget berita yang aku baca mengarah ke situ. Aku ingat soal pasien-pasien yang meninggal di RS bukan karena COVID-19, tapi isunya pasien dibayar oleh dokter dengan syarat dinyatakan positif COVID-19. Itu masih isi bangsiur sih, tapi jadi menambah keraguanku. Ini kita lihat ya, ada seseorang, ini orang ini adalah sebenarnya mahasiswa. Dan yang mengagetkan adalah mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi. Harusnya mahasiswa itu lebih bisa memfilter berita-berita yang dia dengar. Tapi sayangnya, dia percaya berita hoax dan dia percaya dari nonton video yang ada di media sosial. Jadi kita lihat ya, tadi dia bilang apa? Soalnya banyak banget berita yang aku baca mengarah ke situ. Nah ini kita lihat, berita yang dia baca banyak yang mengarah ke situ. Padahal kalau kita lihat berita yang sebenarnya yang terjadi itu kan lagi gawat-gawatnya ya, apalagi bulan Juli ya, Juli-Agustus tuh banyak banget yang mengalami COVID dan meninggal ya secara cepat. Jadi kalau dibilang rekayasa, nggak mungkin karena itu terjadi serentak gitu loh ya. Masa orang-orang janjian untuk mati gitu ya kan? Mahasiswa ini dia termakan hoax dan belum lagi dia terkena algoritma filter bubble tadi ya. Ketika dia percaya, dia lihat, tonton video tentang bahwa ini adalah hoax ya, COVID-19 ini hoax. Nah yang muncul tentang itu semua yang berhubungan bahwa virus COVID adalah hoax. Nah ini bahayanya. Sisi gelap lainnya, media sosial adalah bahwa manusia pada zaman sekarang lebih mengandalkan media sosial untuk belajar daripada belajar dari gurunya, dari dosennya, atau dari buku. Nah seringkali kalau kita baca komentar-komentar, nah seperti ini ya. Wah melihat postingan tentang ini, saya jadi mau kuliah jurusan X nih. Wah saya melihat si kakak ini, saya jadi pengen seperti kakak kuliah jurusan X dan lain sebagainya. Melihat bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang yang terkenal itu lebih menarik. Padahal kalau kita belajar sungguhan ya, misalnya nih ya, kejuruan tentang HI atau kejuruan tentang kedokteran gitu ya. Waktu lihat di video itu kayaknya keren gitu, wah kakak ini banyak pengetahuan. Tapi begitu kuliah beneran masuk ke dalamnya, waduh kok kayak gini ya, susah banget. Wah banyak teori, wah membosankan. Bisa-bisa kita keluar sebelum waktunya atau kita mengundurkan diri dari kelas yang harusnya kita itu harusnya selesai. Nah inilah yang berbahaya ya. Jadi orang merasa melihat segala sesuatu itu kayaknya gampang gitu ya. Kayaknya itu menarik, padahal kalau kita belajar ilmu yang benerannya, itu nggak gampang ya. Karena memang harus banyak baca buku, harus denger dosennya, S2, S3 yang dokter gitu ya. Untuk menambah bener-bener nih ilmu dasar kita tentang sesuatu yang kita pelajari. Jadi nggak cuma ngomong tentang A, tentang B gitu ya. Jadi ini harus tahu nih pembelajaran dasarnya itu apa. Lalu ada lagi komentar-komentar misalnya mengatakan ya, wah akhirnya setelah aku belajar tentang ini dari kakak, aku jadi paham nih seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Bahwa kita nggak bisa mengklaim bahwa diri kita itu jadi ahli atau mengerti hanya melihat video-video singkat yang disampaikan oleh orang-orang tertentu. Karena ya sekali lagi itu hanya di permukaan. Lalu ada komentar lagi yang mengatakan bahwa, aku lebih suka nonton di media sosial ini daripada baca buku. Nah tentu ini adalah sebuah komentar yang salah. Karena apa? Ya kembali lagi bahwa sebenarnya orang-orang yang ahli yang ada di dalam media sosial yang menyampaikan berita atau konten tentang yang kita tonton. Itu mereka sebenarnya juga belajar dari buku ya. Dari teori-teori yang ada, lalu mereka kemas dan mereka sampaikan secara singkat. Jadi kalau teman-teman baca atau nonton dari media sosial seseorang lalu kemudian teman-teman tertarik, jangan berhenti di sana. Tapi teman-teman belajari lagi ya dari buku. Misalnya bahas tentang apa nih? Harusnya kita cari bukunya gitu ya. Jangan langsung kita merasa ah saya sudah cukup tahu. Itu adalah pemahaman yang keliru. Jadi apa yang kita harus lakukan di dalam menggunakan media sosial kita? Apakah berarti kita nggak boleh nonton? Bukan begitu. Tetapi melalui media sosial yang kita miliki, berita, konten, informasi yang kita dapatkan harusnya membuat kita itu lebih tertarik lagi untuk belajar. Jadi sebenarnya video konten yang kita tonton, contohnya seperti saya ini, membuat kita harusnya lebih tertarik lagi untuk belajar yang bakunya. Dari buku, dari dosen kita, dari guru kita. Dan kita harusnya lebih mendalami lagi. Dan harus kita ingat bahwa setiap berita di media sosial itu harus disaring dengan benar. Jadi jangan langsung mudah percaya misalnya tentang kontroversial ya. Kontroversial artis A atau misalnya ada isu-isu agama yang sensitif. Lalu kita percaya, jangan ya. Kita harus bertanya, benerankah saya harus cek ulang. Semoga teman-teman lebih kritis, teman-teman dapat lebih menganalisa dari tontonan-tontonan yang kalian tonton. Dan semoga kalian juga dapat menggunakan media sosial kalian dengan lebih bertanggung jawab. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk komen di bawah apa saja yang ingin dibahas. Dadah semua!